Leeds United akan bertandang ke Old Trafford pada pertandingan tunda di pekan ke-8 Premier League musim ini menghadapi Manchester United. Pertandingan dijadwalkan pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Bermain di depan publik sendiri diprediksi United bisa difavoritkan menang. Selain bermain di Old Trafford, jika melihat dari 5 pertemuan terakhirnya dari kedua tim United lebih unggul dengan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Berikut rekor 5 pertemuan terakhirnya dari kedua tim. Di 3 dari 5 pertemuannya dari kedua tim, Manchester United bermain di kandang sendiri selalu meraih kemenangan dengan skor telap. Dalam pertandingan terakhirnya di Liga Inggris akhir pekan kemarin, Manchester United berhasil menundukan Crystal Palace. Meskipun diwarnai kartu merah Casemiro dan debut Marcel Sabitzer, United menang 2-1 melalui penalti Bruno Fernandes serta gol Marcus Rasseford. Di sisi lain, Leeds United kalah 0-1 saat bertandang ke markas Nottingham Forest. Meski sudah menurunkan pemain baru Weston McKinney, Leeds tak mampu meraih hasil positif di laga tersebut. Dengan kemenangan di pekan 22 kemarin, kini Manchester United berada di posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin, selisih 3 poin dari Manchester City. Sementara itu, Leeds United masih terseok-seok di peringkat 17 dengan 18 poin dari 20 pertandingan. Leeds selalu gagal menang dalam 7 laga terakhirnya di Premier League. Itu tentu saja bukan modal yang bagus untuk menghadapi Red Devils. Pasalnya, Manchester United saat ini sangat menakutkan saat main kandang. Dalam 13 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi, anak-anak asuhan Eric Ten Hag selalu menang. Berikut prediksi formasi dan kabar dari kedua tim. Manchester United di pertandingan nanti tak diperkuat Kasemiro karena kartu merah. Christian Eriksen, Anthony Martial dan Donny van de Beek dikarenakan cedera. Namun, dalam laga nanti diperkirakan Eric Ten Hag akan mempercayakan Marcel Sabitzer, Bruno Fernandes dan Fred untuk mengawal lini tengah United dalam formasi 4-3-3. Sementara itu, dari kubu Leeds United tak diperkuat Adam Forsau karena cedera otot, Archie Gray dan Rodrigo karena cedera lutut. Berikut prediksi perakiraan susunan pemain dari kedua tim. Manchester United diprediksi akan memakai formasi 4-3-3. David De Gea, Lucasio, Lisandro Martinez, Rafael Farane, Arun Wan Bisaka, Bruno Fernandes, Marcel Sabitzer, Fred, Marcus Rasseford, Wout Wehes, Jadon Sancho. Sedangkan Leeds United diprediksi akan memakai formasi 4-2-3-1. Lan Meslier, Pascal Stroop, Maximilian Wober, Liam Cooper, Luke Eiling, Weston McKinney, Mark Roca, Wilfried Genonto, Jack Harrison, Louis Sinistera, Patrick Bamford. Jika melihat performa dan kedalaman skuad dari masing-masing tim, nampaknya Manchester United akan memenangkan pertandingan nanti dengan skor 2-0.